Intro Shalom Jemaah Tuhan yang terkasih Kembali dengan satu kata Kita akan membahas kata imigran Setiap kita adalah seorang imigran Mengapa demikian? Seorang imigran adalah orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Dengan beberapa macam alasan Ada yang karena menghindari bahaya, bencana Karena harus mengungsi, ekonomi, mencari perlindungan Paksaan dari pihak-pihak tertentu Bahkan kehendak Tuhan pun membuat kita harus berpindah Isu imigran bukanlah isu yang baru diperbincangkan Bahkan sudah sangat lama isu ini dibahas dan terjadi Bahkan sejak jalan Alkitab pun Tokoh-tokoh perjanjian lama dan perjanjian baru adalah seorang imigran Yang berpindah karena kehendak Tuhan Karena sebuah perbudakan, peperangan, dan pernikahan Mereka harus berpindah dari tempatnya Dan saat ini kita mau lebih dalam Melihat bagaimana seorang imigran harus menjadi berkat Untuk lingkungan yang baru atau dalam perjalanan mereka menuju tempat yang baru Menjadi seorang imigran sangatlah tidak mudah Pasti ada rasa malu, canggung, takut, dan kekhawatiran yang dirasakan Karena kita tidak tahu tempat yang baru seperti apa Perjalanan seperti apa, pasti ada tantangan dan kendala yang berhadap Tapi mari kita ingat bersama Dan dalam perjalanan tentu pasti ada yang menolong Pasti ada yang membantu serta memuatkan kita Agar kita yakin untuk terus berproses di dalamnya Hal ini pun dialami juga oleh seorang Paulus Ia seorang imigran Ia memberitakan pengabayaan Injil kemana-mana Ditolak, dikejar, dianiai, dipenjara, bahkan hampir dibunuh telah dialami oleh Paulus Tapi ia tetap teguh pada prinsipnya dan pada komitmennya untuk mengabarkan Injil Agar semua orang yang belum mengenal Kristus, mengenal Kristus dan mendapatkan bagian di dalamnya Prinsip Paulus hanya satu Yaitu, ia melakukan semua ini karena Injil supaya mendapat bagian di dalamnya 1 Korintus 9 ayat 23 Hanya satu tujuan hidupnya untuk mendapatkan bagian dalam kabar baik Mengapa Paulus mau mengalami hal tersebut? Filipis 1 ayat 20 menyatakan demikian Sebab yang sangat ku rindukan dan ku harapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu Melainkan seperti sedia kalah Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku Pernyataan bahwa yang ku rindukan dan ku harapkan adalah Jika Kristus kabar baik berada di dalamnya Maka Paulus yakin ia tidak akan mendapatkan malu ketika ia di tempat atau daerah yang akan ia beritakan kabar baik itu Jemaat yang terkasih Kita belajar dari seorang Paulus yang dengan setia meskipun banyak halangan tantangan yang ia harus hadapi Namun keyakinannya supaya ia berada di dalam Kristus menjadi sebuah pegangan untuk dirinya terus berbuah dan bertanya sesulit apapun yang ia alami dalam perjalanan Ketempat-tempat yang harus ia beritakan kabar baik itu Marilah kita yakini Tuhan yang kita miliki sangatlah setia Dan di tempat yang baru ketika kita berhenti berbuah Oh benar manis Ya Tuhan yang kami sembang oleh Yesus Kristus Kiranya Tuhan ketika kami sedang bermigrasi kemanapun itu Tuhan Dengan berbagai macam alasan yang kami lakukan Tuhan tolong kami Kiranya kami menjadi berkat untuk yang lain Berbuah, menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan Tolong kami dan membuatkan kami Amin Terima kasih telah menonton